Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Abdullah Sengkang, Hurium SPDI. Semoga korek dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah Solat Jum'at Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jamaah untuk Solat Jum'at di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankanlah kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini. Jum'at tanggal 26 Dhul Hijjah, 1444 Hijriah, pertepatan dengan tanggal 14 Juli 2023 Miladiyah. Diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Al-Mukarram Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, mengkaji kitab Ihya Ulumidin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah Jum'at Rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan ibadah Solat Jum'at, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan Solat Waib untuk para Al-Marhum dan Al-Marhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara Solawat dan Istiqlal tadi malam dan ditambah dengan Al-Marhumah Suhaimi binti Surya, usia 99 tahun, wafat 13 Juli 2023 di BBC Garut. Ada pun agenda pada hari ini, Jum'at, tanggal 26 Dulhijjah, 1444 Hijriah, bertepatan dengan 14 Juli 2023 Miladiyah. Khotid Jum'at, Al-Mukarrom Profesor Dr. Phil K. Haji Qomaruddin Amin MA, dengan tema Peran dan Kontribusi Agama Islam dalam Pembangunan. Imam Solat Jum'at, Al-Hafid, Haji Muhammad Ansuruddin Ibrahim MAG. Imam kedua, Al-Hafid, Haji Ahmad Rafiuddin Mahfud SQM MAG. Mu'addin pertama, Al-Ustadz Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPDI. Mu'addin kedua, Al-Ustadz Abloh Sengkang Gurium SPDI. Demikian pengumuman Jum'at hari ini kepada para jamaah supaya mengisi shop-shop di depannya yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Allah'u al-Must'a'an, Wahwa Wali-u At-Tawfiq. Wa'is-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. selamat menikmati 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 Secara vertikal dengan sang pemilik agama Tapi agama telah berperan sebagai kekuatan penggerak pembangunan Agama telah menjadi landasan spiritual dan moral Untuk membangun masyarakat dan bangsa yang berkeadaban Sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial Dalam kehidupan masyarakat yang mejemuk Dan bahkan telah menjadi motor pergerak Transformasi sosial, budaya dan bahkan ekonomi Disamping itu, dalam kontribusi negara tercinta ini Dalam konstitusi negara tercinta ini Agama mendapatkan tempat yang sangat terhormat Hadirin sedang jemaah Jumat yang berbahagia Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Yang artinya Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu Dan mereka enggan dan khawatir tidak mampu mengembannya Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia Sesungguhnya manusia itu sangatlah zolim Lagi sangat bodoh Al-Ahzab 72 Ayat ini menunjukkan bahwa Umat manusia Selain sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan ibadah menyembah kepadanya Juga sebagai khalifatullah Yang harus memakmurkan bumi Mengelola Merawat Dan menjaganya Oleh karena itu Dalam merefleksikan keberagamaan kita Kita tidak hanya eksis di wilayah yang abstrak normatif Karena agama tidak hanya bicara tentang hal yang bersifat Metafisis dan eskatologis Tetapi secara konkret harus menjadi bagian penting dalam pembangunan peradaban Agama tidak hanya menawarkan konsep Dalam isu-isu besar pembangunan Tapi terlibat secara praksis Mengadres isu-isu tersebut Isu tentang transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan misalnya Islam hadir dengan konsep yang sangat konkret dan solutif Yaitu konsep keuangan sosial dan filantropi Islam Zakat, wakaf, infak, dan sodokah Ekosistem filantropi Islam ini telah mapan di negeri tercinta ini Walau dengan keharusan pengembangan di sana sini Tahun lalu Zakat, infak, wakaf, dan sodokah Terkumpul tidak kurang dari 22 triliun Tahun ini ditargetkan di atas 33 triliun 5 sampai 10 tahun ke depan dengan melihat tren yang ada Diprediksi akan mencapai di atas 100 triliun Kontribusi filantropi Islam dalam pembangunan Karena Di samping tingkat literasi dan kesadaran umat Untuk berzakat semakin baik Akibat gerakan literasi wakaf dan zakat Yang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Agama bersama dengan masyarakat Bersama dengan ormas-ormas Islam Kondisi ekonomi umat juga semakin baik Sudah puluhan juta umat Islam Yang terbantu bahkan terberdayakan Melalui zakat, infak, dan sodokah ini Dana sosial keagaman ini berkontribusi Dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM Dan telah menjadi modal dalam pengembangan wellness industry Atau industri halal Pemerintah telah mengafirmasi filantropi Islam ini Dengan mengintervensi pengembangan ekosistemnya Mulai dari pembentukan lembaga basnas di seluruh Indonesia Dengan basis kabupaten kota Pemerintah memfasilitasi pembentukan lembaga amil zakat Oleh masyarakat secara masif Pembuatan infrastruktur Regulasi sampai pembinaan dan pengawasannya Sehingga konsep keuangan sosial ini Bisa berjalan dengan baik Meskipun masih harus terus dibina dan dikembangkan Di antara tantangan terbesar Yang menjadi PR umat Islam sekarang ini adalah Masih rendahnya literasi dan partisipasi umat Dalam mengeluarkan zakat Khususnya zakat mal Potensi zakat yang diperkirakan mencapai hampir 400 triliun Baru bisa dikumpulkan sebesar 22 triliun tahun lalu Dan ditargetkan 33 triliun tahun ini Jika saja umat Islam patuh mengeluarkan zakat malnya Seharusnya tidak ada lagi umat Islam yang miskin Di negeri tercinta ini Sekarang ini Masih terdapat puluhan juta umat Islam Yang hidup di bawah garis kemiskinan Sementara jumlah kelas menengah umat Islam Yang notabene adalah orang mampu dan wajib bersakat Juga semakin bertambah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka Kecuali orang yang menyuruh bersodokah Berbuat kebajikan dan mengadakan perdamaian diantara manusia Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah Gelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar Oleh karena itu Agama khususnya Islam Tidak hanya terbatas pada wilayah fikih Akidah dan tasawuf Akhlak dan hal-hal eskatologis Agama telah memberi perspektif bahkan terlibat Engage dalam isu-isu pembangunan Bahkan juga terhadap isu-isu global Agama turut berbicara bahkan mengambil porsi penting Dalam sejumlah isu-isu pembangunan Seperti pendidikan Ketahanan keluarga Penurunan stunting Perubahan iklim Lingkungan Kesehatan Hak asasi manusia Kesetaraan gender Pemanasan global Sustainable development goals Dan lain-lain Agama harus diterjemahkan Dikapitalisasi Agar dapat lebih signifikan berkontribusi Dalam isu-isu pembangunan Dan engagement agama dalam isu-isu ini Harus terus diarusutamakan Dan terus dinarasikan Abai melibatkan dan menarasikan peran agama Dalam isu-isu ini Sama halnya dengan mereduksi Makna dan peran agama itu sendiri Pembangunan di bidang agama tentu telah banyak dilakukan Mulai dari pembentukan atau penguatan kelembagaan keagamaan Pembangunan sarana-prasarana layanan keagamaan Sejumlah regulasi yang memberi ruang yang nyaman dan sejuk Bagi pengamalan agama Sampai pada program peningkatan kualitas kehidupan beragama Dalam pengembangan ekonomi misalnya Selain pembentukan lembaga zakat dan juga wakaf Pemerintah telah memfasilitasi pengembangan industri produk halal Industri keuangan syariah Seperti bank syariah, gade syariah, asuransi syariah, sukuk, reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lain Pengembangan dana sosial syariah ini Dan pengembangan perluasan ekonomi syariah Agama Agar peran agama tidak termarginalisasi secara alamiah Dalam pembangunan Dan agar agama dapat berperan sentral Sudah saatnya para agamawan Para da'i Para ulama Kondok pesantren Lembaga pendidikan Islam Termasuk kebijakan pemerintah yang mendukungnya Menjadikan agama sebagai kekuatan transformasi sosial dan transformasi ekonomi Dengan terus bersinergi dengan pemerintah Membangun narasi Bahwa beragama bukan hanya bermain di wilayah etika dan spiritual Tapi agama terlibat secara fundamental Dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik Korsi narasi ini harus diimbangi Agar peran agama tidak mediocre Barakallahu li walakum fir quranin azim Wa nafakni wa ayyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakeem Wa taqabal minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sami'u al-alim Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa wa usallim wa usallim Ala sayyidina muhammadil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'adu faya ayyuhal muslimun Usikum wa nafsi'i bitaqwa allaha al-aliyyi al-azim Wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azimin Amarakum bis sala wa s-salam Ala nabiyihil kareem Faqala ta'ala Innallaha wa malaykatahu yusalluna ala nabiyih Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim wa ala alihi sayyidina ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Kama barokta ala sayyidina ibrahim wa alihi sayyidina ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah أكبر Allah أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله صلى الله عليه وسلم استو أقيموا صفوفكم اعتدلوا اتراباتكم للروس خنصقنا تمبورنا عن صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهؤون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون طربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Al-Fatihah 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 Allah Allah Al-Fatihah